Situs peninggalan masa kejayaan Majapahit sebagai kerajaan besar di Nusantara. Banyak ditemukan di kecamatan Trawulan, kebupaten Mojokerto. Salah satunya adalah Sumur Upas, yang terletak di dusun kedatuan desa Sentono Rejo. Sumur Upas berada tepat di tengah bangunan yang dibuat dengan ciri khas memiliki banyak ruangan dan lorong. Perkiraan dulu, sebagai tempat raja, bermeditasi, mendekatkan diri kepada Sang Maha Pencipta. Ketika saat ini saya sudah berada di salah satu situs di kecamatan Trawulan, kabupaten Mojokerto yang dikenal sebagai situs Sumur Upas. Trawulan sendiri telah dikenal sebagai salah satu dari sisa-sisa kejayaan di kerajaan Majapahit, di mana era kerajaan terbesar di masa lalu. Penama Nusantara sendiri dalam bahasa Indonesia adalah sebuah racun. Dan mengapa dinamakan demikian? Saya akan memulai penelusuran sejarah yang berada di situs Sumur Upas. Sumur yang kini telah ditutup ini, dipercaya mengandung racun yang mematikan siapapun yang mencoba memasukinya. Selain itu, konon sumur ini juga diyakini berfungsi sebagai lorong rahasia yang tembus hingga pantai selatan. Halo Pak, Indonesia, saya Karsono. Nah, sebagai juru pelihara, Bapak tahu nggak sih mengenai sejarah yang ada di situs Sumur Upas ini? Kalau menurut cerita masyarakat di sekitar sini, Sumur Upas dulu merupakan pintu dasar-dasar yang Majapahit seperti bunker gitu. Jadi di dalam Sumur ini ada ruangan, lorong-lorong bisa tembus ke pantai selatan, Tengger, Bali, Tubang, Tengguang, Penunggawu sana. Jadi ini pintu rahasianya ya di konon ceritanya ya? Sekap, lorong-lorong yang mungkin bisa dibilang tadi, Bapak bilang kan merupakan pintu rahasia dari kerajaan Majapahit. Pada saat penggalian situs ini beberapa tahun silam, ditemukan kerangka tubuh manusia tergubur di dalam bangunan ini. Boleh coba saya lihat dalamnya? Oh, boleh. Nah, ini sebenarnya kerangka manusianya laki-laki atau perempuan, Pak? Kalau yang ini laki-laki dilihat dari tulang perempuan, kalau yang perempuan, yang tulang perempuan lebih besar. Nah, dulu pas waktu ditemukan atau sampai sekarang, pernah ada kejadian-kejadian aneh nggak, Pak? Kalau kejadian aneh itu awal-awal ketemu itu kan, dulu kan masih, apa, masih bambu kan, tiangnya dikasih atas bambu, atasnya seng gitu kan, kan ditaruh di sebelah yang semerupas, itu sore itu atas itu robos semua. Itu ditindah ke pos-pos penjagaan di sebelah utara itu, itu kalau malam kan banyak orang-orang melean di situ sekitar pos itu, itu dengan ada yang ketiduran itu kayak ada yang nginjak-nginjak orang-orang besar gitu, itu kan ada yang sampai teriak-teriak gitu malam gitu. Saya semakin penasaran seputar beragam kisah misteri yang beredar di masyarakat tentang tempat ini. Namun, bagaimana sesungguhnya cerita sejarah sumur upas? Ya Pak Joko, mengenai situs upas ini sendiri, kalau dilihat dari segi sejarahnya, sebenarnya tempat ini dulunya seperti apa sih Pak? Dikilik dari struktur bangunan, ini jelas merupakan satu konsep-konsep seperti istana di zaman dulu. Dan ini dikisahkan atas sebuah studi dibandingkan oleh para ahli, para arkeologi di seluruh tempat-tempat yang ada di Asia, yaitu misalnya di Thailand, di Kampoja, Birma, dan lain-lain itu. Jadi, bilik-bilik itu adalah struktur bangunan-bangunan kecil, fasilitas untuk hidup seorang raja. Nah, bicara mengenai situs sumur upas, dengan identik adanya sumur di tengah-tengah lingkungan situs ini, itu upas itu kan berasal dari kata racun. Itu sebenarnya bagaimana situs? Kenapa dinamakan sebagai sumur upas? Eksavasi pada zaman Belanda, kemudian di titik pancer sumur itu, atau lopeng yang dalam itu, sebelum dimasuki oleh satu tim, mengkali pada lopeng itu, sudah dites bahwa ada kandungan zat beracun di dalamnya. Di sini juga pernah ditemukan kerangka manusia. Itu apakah kaitannya dari kerajaan kah, atau waktu ada zaman Belanda yang mencoba mengkonservasi daerah sini, sebenarnya itu kerangka siapa, Pak? Ya, ditemukan pada waktu pengalian Taduk Gajah, 1980, kemudian siapa dari tempur itu juga. Itu menurut analisis para hal juga, negeri ini kan memang pernah mengalami satu peristiwa-peristiwa tragedi-tragedi yang terjadi itu. Karena sifat-sifat pulang itu tidak mungkin terjadi di zaman Majapahit. Karena di tradisi Majapahit itu masih ada yang namanya kremasi naben, kemungkinan besar adalah baru. Dulu ditemukannya di sebelah mana, proses penemuannya? Di sebelah situ, Candi Kedaton. Candi Kedaton. Itu Bapak sedang apa pas lagi mencangkul? Selain peninggalan perupa bangunan, ada pula pusaka-pusaka bernilai tinggi yang tertanam ratusan tahun dan ditemukan secara tidak sengaja oleh warga sekitar. Sudah tulisannya? Sudah ada. Oh, tidak ada? Nah, ini yang kuning-kuning ini emasnya? Ukirnya emas itu, Pak. Ukirnya emas. Semacam kayak huruf-huruf sansekerta ya, Pak? Nah, ini barangnya diambil sama dari... Ini surat penyerahan, Pak. Oh, surat penyerahan. Tapi dari itu, dari pimpinan. Oh, dari pimpinan. Ya. Balai BPCB, Pak, ya? Ya. Masih terima kasih, Pak, ya? Ya, sama-sama. Terima kasih. Nanti kita ditolak dulu. Mus Iwan akan membuktikan adanya pusaka yang tertanam di lokasi ini dan mencoba melakukan penarikan. Ya, prosesnya, Pak. Itu ditolak. Nanti kita lihat. Hmm, kita coba di sini. Ya, tiba-tiba ketika Gus Iwan sedang melakukan penarikan benda pusaka yang di areal situs ini, Gus Iwan malah lebih condong mengalami interaksi dengan makhluk gait yang masuk ke tubuh dia. Tiga-tiba Hai Sahih Tugas, Tiga-tiba Maka, deng Nah kalau benda ini sendiri, dia memiliki aura apa Gus? Ini sebenarnya aura, kalau zaman dahulu, itu aura besar. Tapi yang jelas di sini, tombak beracurit. Oke Gus, terima kasih atas penjelasannya. Benarkah? Mata tombak dari hasil penarikan yang dilakukan Gus Iwan merupakan peninggalan Majapahit. Saatnya, saya berinteraksi dengan makhluk gait di lokasi sumur upas. Dapatkah mereka memberikan informasi lain mengenai tempat ini? Tetap di dua dunia. Tempatnya, dia mungkin bisa jadi tanggungnya ke diri. Dalam arti pusaka itu dibuat di arah ke diri, tapi pusaka itu diperuntukkan sebagai pusaka di arah Raja Baik. Tapi, tapi bisa ya seperti itu ya? Maksudnya, itu kan arah ke diri di Majapahit cukup panjang juga. Apalagi tempat-tempat di tempat pusaka pemerintahan Kerajaan Majapahit. Apakah ada kaitan atau bagaimana? Pusaka atau piandel dalam pesan haji itu merujuk pada peninggalan masa lalu. Jadi kalau misalnya saya punya pusaka saat ini, itu adalah pusaka saya, itu adalah peninggalan dari imbah saya. Seperti juga di Kerajaan Majapahit. Dia akan mencari pusaka yang eranya lebih tua. Karena dianggap memiliki tua dan juga memiliki historis yang lebih panjang. Untuk yang Nenggala, Nenggala ini lebih pada pusaka untuk adikinagari. Atau bisa disebut, dia digunakan untuk kawibawaan sebuah negara. Itu yang utama untuk Nenggala. Tapi melihat tadi ada hiasan, hiasan kinatak atau emasnya itu ada bentuknya hewan dan sebagainya. Mungkin dia merupakan tumbak papaka yang dibawa ketika seorang raja itu akan berburu bersama dengan raja-raja yang lain. Ketika saya melakukan proses minimisensi dengan supranatural, itu juga praktis supranatural juga menemukan benar-benar pisang karna itu. Sebenarnya benda apa? Tadi yang saya lihat itu yang ditarik atau ditemukan oleh hari supranatural itu seperti mata tombak. Mata tombak. Kalau dilihat dari dapur lurus seperti itu, sederhana sekali disebut dapurnya top-top. Kalau dilihat karat mungkin sudah sangat-sangat kekala, tapi kalau bisa diaksinasi itu panggurnya kos utah. Atau disebut beras utah. Ya kalau dilihat dari bentuknya tadi kok sepertinya lebih kecenderung ke tanggur tuban atau era tuban dibandingkan majapun lain. Berarti lebih muda ya? Lebih muda. Nah kalau untuk fungsinya dari tombak itu, di fungsi konteksnya apa masih? Kalau tombak totok itu mungkin masih saya lihat tadi bentuknya masih umum, masih banyak ditemui di masyarakat. Jadi mungkin juga untuk masyarakat era saat itu. Karena bentuknya kan tidak dibutuh. Jadi tidak lanjut usulnya. Sehingga kalau digunakan oleh prajurit pun, tombak itu juga tidak bisa dipakai. Jadi mungkin usaha oleh masyarakat itu. Boleh mas saya, terima kasih atas penjelasannya. Mediator telah kami siapkan. Saatnya kami berinteraksi dengan makhluk gaib di lokasi ini. Makhluk ini mulai bercerita. Yang menunggu daerah situ Sumur Upas. Anda sebagai apa di sini? Kalau Anda sendiri tahu tentang cerita Sumur Upas? Itu memang tempat apa sih? Yang bersembunyi itu kalangan Nana? Uang sakti-sakti siang pokok. Sumur Upas diputaran hari ini. Nah, di lingkungan situ Sumur Upas juga ditemukan kerangka-kerangka tengkorak ya. Itu kerangka siapa? Prajurit sewas mati. Prajurit, bukannya pada era dulu itu memang aturan yang harus dibakar atau dikremasi ya? Pongsi yang dipakar itu khusus. Bong nangbongi. Saat kami sedang berkomunikasi, tiba-tiba salah satu penonton kehilangan kendali. Siapa gerangan makhluk ini? Tiba-tiba ketika saya sedang menayakan salah satu mediator, ada mediator lain yang mengalami interaksi dengan makhluk gaib. Tampaknya makhluk ini meminta sesuatu. Apa maunya dia? Kami pun mencoba menggali informasi darinya. Karena tidak cukup memberi informasi, kami meminta makhluk ini untuk pergi. Dirasa masih belum cukup informasi, satu mediator telah disiapkan kembali. Di tempat lain, Mas Suprianto membantu kami menggambarkan sosok makhluk gaib yang masuk keraga mediator. Itu dulunya sumber upas yang membangun siapa? Prajurit siapa singgung gini? Atas utusan siapa? Prajurit coyok. Nah itu kan katanya jadi tempat lorong-lorong ya, karena di tengah-tengah sumur itu terus ada lorong-lorong. Makhluk ini tampaknya tidak bisa tenang. Siapa dia sebenarnya? Kasemedi. Smedi untuk apa? Contohnya itu habisin kolek. Apakah yang orang khusus saja yang bisa semedi di situ? Sembarang memisuk. Jadi ini tempat penjari-temu atau penggembelengan? Iya. Pakluk ini tampak marah. Ia mencoba menyerang dan menantang Gus Iwan. Ketika saya sedang berdialog dengan mediator ini, tiba-tiba mediator ini justru malah kehilangan kendali dan menyerang kamu. Karena makhluk ini seluruh diajak pekerja sama, mediator pun disadarkan. Karena makhluk ini sulit diajak pekerja sama, mediator pun disadarkan. Kembali kami menyiapkan satu mediator lagi. Assalamualaikum. Iya, ini Anda siapa yang masuk ke tubuh ini? Suri Yosetho! Makhluk ini tampaknya tidak suka ketika kami ajak berkomunikasi. Pak! Saya kan nanya baik-baik. Saya ingin tahu Anda untuk menunggu di mana. Sungurupas. Mas Suprianto kembali membantu kami, menggambarkan sosok makhluk gaib yang merasuki tubuh mediator. Biar orang tidak salah paham tentang adanya kebenaran Sungurupas itu. arti tidakängerา yang berniatu ada di不過. Sebenarnya ada salah satu warga menamukan benda-benda sejarah yang berasal dari situ, itu sumur pas ini berupa ujung tombak, itu pada era yang diberapis emas, itu pada era kerajaan Majapahit, senjata yang digunakan memang seperti itu atau bagaimana? Apakah itu lebih keumum dari prajurit-prajurit yang memakai atau tak? Jadi itu saja yang memakai. Cukup memberikan informasi, pediatur disadarkan. Tadi dari proses minimisasi, makhluk apa yang Bapak bisa visualisasikan? Saya lihat itu manusia tua, laki-laki tua gitu, setelah saya minta izin gambar itu diperbolehkan. Cuman selanjutnya kalau sudah selesai itu suruh bakar. Tapi dengan bukti adanya, kata tadi setelah saya rencana saya bakar itu, ternyata belum sampai kebakar ya. Tintanya langsung hilang, sesuai bukti yang adanya. Nah kalau dari Bapak yang melihat dan Bapak sudah gambar ini, wujudnya ini menyerupai manusia ya? Dan atribut-atribut yang lengkap tadi seperti apa Pak? Soalnya dari sini kan agak kurang kelihatan sekarang. Bukan seperti pasukan kerajaan gitu, bukan. Dia lebih menggunakan apa? Memang kenapa sih Pak harus dibakar? Memang sesuai pasukan. Saya dikasih izin untuk mengambilkan mariksaan gitu, tapi sebetulnya yang baru disuruh bakar. Kejayaan di era kerajaan Majapahit pada masa lalu. Dan hal ini sudah terbuktikan dengan adanya bukti-bukti sejarah atau cerita gaib yang beredar, serta menjadi misteri sampai saat ini. Namun terpaksa itu semua kita... Untuk mengambilkan mariksaan gitu, tapi sebetulnya yang baru disuruh bakar. Kejayaan di era kerajaan Majapahit pada masa lalu. Dan hal ini sudah terbuktikan dengan adanya bukti-bukti sejarah atau cerita gaib yang beredar, serta menjadi misteri sampai saat ini. Namun terpaksa itu semua kita buktikan dengan adanya bukti-bukti sejarah atau cerita gaib yang beredar, serta menjadi misteri sampai saat ini. Namun terpaksa itu semua kita... Kembali kami menyiapkan satu mediator lagi. Makhluk ini tampaknya tidak suka ketika kami ajak berkomunikasi. Mas Suprianto kembali membantu kami, menggambarkan sosok makhluk gaib yang merasuki tubuh mediator. Biar orang tidak juga salah paham tentang adanya kebenaran sumur upas itu. Makhluk ini mengaku sebagai penunggu sumur upas. Pernah ada salah satu warga menemukan benda-benda sejarah yang berasal dari situ sumur upas ini berupa ujung tombak. Itu pada era yang berapis emas, itu pada era kerajaan maja pahit, senjata yang digunakan memang seperti itu atau bagaimana? Apakah itu lebih keumum dari prajurit-prajurit yang memakai atau tak? Jadi itu siapa yang memakai? Cukup memberikan informasi, mediator disadarkan. Tadi dari proses minimisasi, makhluk apa yang Bapak bisa visualisasikan? Saya lihat itu, manusia tua, laki-laki tua gitu. Setelah saya minta izin gambar itu, diperbolehkan. Cuman selanjutnya kalau sudah selesai itu suruh bakar. Tapi dengan bukti adanya ketat tadi, setelah saya mencana saya bakar itu, ternyata belum sampai kebakar ya. Tintanya langsung hilang. Sesuai bukti yang adanya. Nah kalau dari Bapak yang melihat dan Bapak sudah gambar ini, wujudnya ini menyerupai manusia ya? Dan atribut-atribut yang lengkap tadi seperti apa Pak? Ini kan agak kurang kelihatan sekarang. Bukan seperti itu, pasukan kerajaan itu bukan. Dia lagi menggunakan apa? Rakyat setelah biasa gitu ya. Pakai ikat kepala gitu ya. Hampir mirip menyerupai berangkon orang jawa gitu. Memang kenapa sih tak harus dibakar? Memang sesuai pasukan. Saya dikasih izin untuk mengambil gambar saat itu, tapi sesudahnya harus disuruh bakar. Situs Umur Upas merupakan salah satu bukti adanya kejayaan di era kerajaan Majapahit pada masa lalu. Dan hal ini sudah terbuktikan dengan adanya bukti-bukti sejarah atau cerita gaib yang beredar serta menjadi misteri sampai saat ini. Namun terpaksa itu semua, kita harus tetap menestarikan dan menjaga meninggalan-peninggalan bersejarah untuk menjadi warisan budaya Nusantara. Terima kasih.